Mereka cerdas, mereka bisa menerjakan satu orang dia, bisa penyelesaikan pekerjaan tiga orang kita. Tapi kalau kita cuma datang baca poran, itu kita harus jangkan kebenturan-kebenturan itu nanti kita. Dan kita di sini harus mengamati siklus ini, caranya kita perpulauan birokrasi dan etika. Etika yang bisa mengendalikan situasi ini. Di dalam gambar siklus ini yang disebut sebagai siklus pengamatan pelayanan publik, ini dah rangkaian yang harus terus dikembangkan dan diperkuat. Biar tidak berkurutan, mau dari mana saja boleh, mau dari mana saja. Atau mulai dari sebelah kiri atas, service quality evaluation and improvement, kualitas pelayanan, yang dimaksud dengan kualitas itu adalah evaluasi dan improvement. Pengembangan ini, jadi harus terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Tidak boleh kita berhenti di satu titik dan tidak berubah. Perubahan, continuing improvement, terus dia berubah. Kita lihat yang sebelah sangganya lagi, mystery public need and expectation. Ukuran kebutuhan publik. Apa ukurannya? Itu yang kadang-kadang tidak dibaca oleh publik. Kemarin saya buat sebuah, apa namanya, katakanlah kredit, kredit. Saya dan beberapa teman datang ke Kementerian Kesehatan Kepoli Klinik. Ada yang mau beriksa gigi, ada yang mau biji, dan ada yang mau ikut. Terus oleh petugas, tidak bisa langsung pang. Bapak harus pakai aplikasi dulu, dengan aplikasi Bapak mendaftar. Begitu kan? Bapak mendaftar. Nanti akan ada jawaban ke WA, melalui WA. Hari apa, jam berapa Bapak dilayani? Gitu, ya kan? Nah, saya kasih kritik. Tidak boleh begitu dong manusia dihadapkan dengan mesin. Mesin tidak tahu apa yang terjadi. Mesin cuma tempat pendaftaran. Mestinya ada QA-nya dulu, pertanyaan beberapa dari atas. Baru bisa diputuskan, kita diilangnya kapan? Sekarang, besok, atau minggu depan? Dia belum tahu apa-apa, sudah ngatur-ngatur jadwal kita. Satu. Kedua, Anda tahu nggak, saya katakan, yang datang ke klinik itu boleh jadi umurnya laksia. Laksia itu di seluruh dunia, pelayanannya harus diundukkan. Bukan ditunda. Dua. Ketiga, Anda perlu ketemu. Karena pelayanan kesehatan, pasti bicaranya tentang keluhan. Keluhannya emergensi atau bisa ditunda? Anda kan nggak tahu, saya bilang. Coba, dalam keadaan yang tidak tahu, Anda putuskan dia mau datang kapan. Ada siapa? Masih dokter atau tidak dokter lagi? Inilah dunia yang kita datang. Kenapa dia berpikir begitu? Karena di pendidikan dasarnya, work clear. Misuring-nya itu nggak jelas. Misuring-nya. Nanti juga kepada ASM kita, ini mesti kita ganti. Apa motif dia menjadi petigakan? Apa ini? Itu bagian dari publik ini. Supaya dia juga tahu kebutuhan masyarakat apa terhadap dirinya. Baru etikanya nanti akan menyesuaikan. Apa lainnya? Sapa? Di bawah juga measuring service quality. Ukuran kualitas pelayanan. Seperti apa? Seperti apa? Tadi saya sedikit menyimpul kesehatan. Program blablabla. Kemudian di sana outputnya selesai 100%. Ambalan terserap 100%. Tapi yang kita tujukan bukan itu. Yang kita tujukan outcome. Iya kan? Perubahannya. Terus apanya lagi? Benefitnya lagi di ujung sana. Manfaat. Makin sehat nggak orang Indonesia? Eh tidak. Berarti nggak salah dalam perencanaan. Nah itulah gunanya kita cepat mengukur. Kalau tidak jalannya sesat. Uang habis, waktu habis kita pensiur belum selesai ke urusan. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Kayak saya itu nggak nyaman. Kalau saya sudah sampai seluruh sapi. Tidak nyaman. Tapi saya sadar bahwa ketika duduk di situ memang terbatas gerakannya. Terbatas. Terbatas kenapa? Karena pekerjaan saya itu bergantung pada pekerjaan yang di sebelah sana. Dengan seluruh sapi yang sana. Dengan dirjen yang di situ. Dengan Pak Sekchen. Akhirnya saya di sini aja. Nah bagi orang tertentu yang nggak boleh berundang dia selesaikan. Ini kerjaannya. Mau nyenggol sana atau nyenggol sana nggak betul. Kerjaan, kerjaan, kerjaan. Ujungnya pekerjaan selesai setiap persen. Anggaran terserat setiap persen. Tujuan. Tadi bahas. Nah itu lagi ya. Jadi jangan lagi kita seperti itu. Dimanapun kita berada. Sedapat mungkin ada yang berubah saat kita ada di situ. Satisfaction. Kepuasan orang seperti apa. New service. Seperti apa. Ada nggak bentuk perayaan baru yang dikembangkan. Dan sebagainya. Di ujung kanan bawah, attitude is everything. Attitude itu dalam bahasa pendidikan, bahagian dari kompetensi. Dalam kompetensi itu setidak-tidaknya ada tiga besar. Knowledge. Skill. Attitude. Tak cukup hanya knowledge. Orang bisa belajar setinggi apapun. Tak cukup hanya skill. Orang boleh ahli sehebat apapun. Tapi setelah punya ilmu dan punya keterampilan. Ada attitude. Disinilah harganya pengetahuan dan keterampilan tadi. Attitude. Itu yang mau kita bicarakan tadi. Attitude. Jadi bahagian yang akan bapak ibu latihkan itu adalah bahagian terpenting. Belajar masih punya waktu. Keterampilan masih bisa dilatih. Tapi behavior. Attitude. Itu harus digali dari dalam dunia. Itu bukan hanya diajarkan. Fungsi pengajarannya mungkin sedikit. Tetapi lebih banyak cara kita menggali. Supaya dia menemukan dirinya. Menemukan dirinya. Siapa dia sebenarnya. Dan kalau dia sudah temukan dirinya. Dia on track untuk jadi sesuatu. Nah ini. Lanjut. Saya ambil saja dari Google. Seperti apa itu. Ini lagi yang mau kita hadapi. ASM di lain. Kalau di Indonesia ada 2 perusahaan. PNS dan P3K. Dan itu bagi pengurutan. Dengan perjanjian kerja. Apa bedanya? Saya cari-cari yang sama. Banyak sama. Tapi kalau yang sama. Tidak usah lah kita bicara. Bapak akan dicari. Tapi mari lihat dulu bedanya. Kalau. Pelayanan. PNS. Ini berstatus pegawai tetap. Sedangkan di sana. Bekerja dalam jangka waktu tertentu. Minimal 1 tahun. Dan dapat berpanjang hingga 30 tahun. Jadi batasannya 1 sampai 30 tahun. Kalau kita bisa lebih. Saya berhenti 1 Juni. Masa kerja sekitar 36 ke 37 tahun. Karena saya pensiunnya 65 kemarin. Kemudian ada jaminan hari kita. Pensiun. Itu untuk kita yang PNS. Di sana tidak memiliki jaminan hari kuat dan pensiun. Nah. Itu sudah hamil. Situasinya sudah. Sudah enak-enak. Jadi intinya itu jangan dari sini ngajari mereka. Iya kan? Jangan. Jangan bicara-bicara pendapatan. Tiga. Memiliki pangkat dan jawatan. Di sana tidak ada status pangkat. Ia seperti fungsi obat. Ada mutasi atau peminat kerja. Di sana tidak dapat mengajukan mutasi. Karena dia diangkat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan jabatan. Atau pekerjaan. Nah inilah dia perbedaan. Nantinya kita akan berhadapan dengan dua grup ini. Di dalam pelanggian kita. Boleh jadi yang akan banyak Bapak Ibu. Ini nantinya. Bagaimana memiliki pemerintah dengan pengetahuan. Dengan etika. Supaya nanti ketika dia masuk. Nyampurnya jadi enak. Intinya begitu. Karena kalau suasana batinnya tidak kita kembangkan-kembangkirkan. Dan bisa diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang lebih baik. Atau lembaga kementerian yang lebih baik. Ini. Kalau tidak nyampun tekan warnanya kita putih. Dan itu tidak baik. Tidak baik. Lanjut. Nah disini kita awali dari sini dulu. Pemerintah ya. Kita kenal bahwa ada pemerintah pusat yang diatur dasar-dasar 45. Kita tahu juga bahwa setelah reformasi 1999 sampai 2021. Itu terjadi reformasi dan perubahan. Udah-udah dasar 45 sampai 4 kali perubahan. Kerana ada urusan yang tetap dipegang oleh pusat. Ada urusan yang sudah diserahkan kepada daerah. Nah yang di pusat itu sarannya yang lintas daerah. Yang sifatnya lintas daerah. Manfaatnya, dampaknya lintas daerah. Sumber dayanya lintas daerah. Kemudian, hal-hal yang strategis. Itu semuanya menjadi bagian pusat. Nah yang mana itu? Lanjut. Yang pertama, urusan politik luar negeri. Yang kedua, urusan pertahanan. Yang ketiga, urusan keamanan. Yang keempat, urusan hukum. Yang kelima, urusan agama. Yang keenam, urusan moneter. Itulah yang menjadi tugas daripada pemerintah pusat. Lanjut. Sekarang kita birokrasi. Ada tiga tata penting yang kita jelaskan di awal ini. Pemerintah, birokrasi, dan etika. Apa yang dimaksud dengan birokrasi? Ini adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah. Sistem pemerintahan, birokrasi, ada kata ASI. Kalau kata ASI itu menunjukkan sesuatu yang berproses. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah. Pemerintah itu, sesuai dengan undang-undang tentang pegawai negeri, tentang ASN, sudah ada dua. Yaitu PNS dan P3K. Mereka lah yang diberi amanah untuk menjalankan sistem pemerintahan. Di sana diatur dalam pembagian kerja, ada heranti, ada baga, ada struktur, yang diatur sebagian rumah. Fungsi dan peran birokrasi ini lagi. Fungsi dan peran birokrasi, ini perlu kita benar-benar kita cakapkan, menciptakan keteraturan. Karena itu ada halur, ada bagan, ada strep, ada tapak. Supaya teratur, jangan melompat. Yang kedua, menghilangkan proses patronis atau sistem nepotisme dalam perusahaan publik. Menghilangkan itu. Artinya, jangan sampai muncul subjektivitas dalam lulusan penegaraan. Jangan sampai. Dulu sempat ada istilah begini. Yang, dikatakan saya lagi di Kementerian Kesehatan, ada istilah begini. Jadi Kementerian lain. Saudara-saudara, Saudara-saudara, kita harus menjabarkan dengan baik. Ternyata kata-kata itu ada salah. Kata menjabarkan itu, supaya dijawabalkan itu semua. Bagaimana menjabarkan. Itu kejadian itu. Wah, hebat. Yang ketiga, membentuk rantai pengaturan dan keberadaan kebijakan secara iratis. Keempat, membantu proses peningkatan layanan publik, memperketat kepatuhan pejabat terhadap kutas pokok dan fungsi. Kan ada aneh-aneh. Semua pekerjaan masih yang selesaikan. Kecuali kutas pokok. Ada yang menjabarkan. Kemudian, menjamin otoritas publik lewat tatangan intrasional terkutup jadi agar pelayanan kelihan, dan mengawasi praktek atas kebijakan. Masyarakat bisa mengawasi. Seperti apa? Sekarang ada istilahnya transparansi dan sebagainya. Nah, itulah tugas birokrasi. Kalau birokratnya tidak bisa mempraktekan ini, maka pemerintah ini akan jalan sendiri. Atau lembaga-lembaga kita jalan sendiri. Efeknya apa? Kita tidak menemukan apa yang terbaik. Ada tiga komponen di era 4.0 yang harus bekerja bersama setara apa itu? Pemerintah, swasta, masyarakat. Jadi pemerintah tidak boleh merasa lebih netas. Yang paling lainnya di seluruh negara itu swasta. Yang menentukan keputusan politik, masyarakat. Pemerintah, dia cuma melakukan permintaan. Jadi kalau ada pemerintah yang membesarkan bagatnya menjadi pemuasa, itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Jadi di era 4.0, tiga. Yang berdampingan setara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mendengar betul maunya masyarakat apa. Dukungan swasta seperti apa? Seperti misalnya, contoh, berapalah jumlah perguruan tinggi pemerintah dibandingkan dengan swasta. Ya, jauh benar-benar. Berapalah jumlah sekolah menengah milik pemerintah dengan swasta. Jauh. Berapalah jumlah rumah sakit pemerintah. Cuma seribuan. Dihitung sama swasta. Kampur 10 ribu. Coba mempanyaknya swasta. Jadi sebenarnya, swasta itu sudah menjalankan perusahaan pemerintahan. Jadi, sangat naif, sangat tidak etis, ketika kita merasa masih paling hebat. Padahal orang lain juga mengerjakan yang lebih banyak dari pekerjaan kita. Ya, lebih banyak. Pajak. Pajak dihasilkan oleh sumber-sumber pemerintahan kecil, tapi yang dikontribusi oleh swasta besar, yang diberikan masyarakat lebih besar. Pertanyaannya, uang siapa lebih banyak? Uang pemerintah, uang swasta, atau uang masyarakat? Terbukti, ketika dunia, terganggu ekonominya, negara-negara lain inflasi dan mengalami keadaan ekonomi yang terburuk, kok Indonesia bertahan? Padahal ekonominya tidak lebih baik dari negara-negara itu. Kenapa? Karena rakyatnya kuat secara nekologi. Itu, Indonesia bisa beritahu. Rakyatnya kuat. Punya banyak pilihan. Di Eropa, tidak lain. Tidak. Begitu musim dingin, 6 bulan. Apa yang mau dibeli? Kalau tidak ada di pasar. Kalau tidak, semua ada di pasar. Itu latihan karunia juara kepada kita. Oke, lanjut. Kelemahan dan pelanggaran birokrasi, kelemahan kita itu ini ya. Penetapan secara disensi dan perlaksana secara fungsional, terlalu menekan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan herarki, itu kelemahannya ya. Kemudian, kejendungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan organisasi berlakunya pita merah dalam organisasi. Artinya apa? Terlalu mudah kita judgment, mengilai orang. padahal kita belum pernah membina dia. Wah, dia gak bisa. Adilah ada di operasi. Padahal sebenarnya ini soal ili. Soal kecemburuan dan sebagainya. kemudian mempengaruhi pelanggaran etika adalah kebutuhan individu yang terlalu berlebih. ini urusnya bisa korupsi. Korupsinya banyak. Mulai dari waktu, mulai dari pemerintahan, mulai dari beban kerja. Ini mencari gampang aja. Apakah disposisi, apa-apa disposisi. Kita intengar di kamar kerjanya yang terlalu berbicara. Ini mencari gampang. Ini mencari gampang. Kalau gak dibuatkan pedoman. Nanti bapak ibu mau kesana kemari tapi tidak ada guidance mereka di lapangan dalam pekerjaan. Ribu. Jadi cek dulu. Cek dulu kesiapan lembaga kita. Adakah ini, ini dan itu? Perlaku kebiasaan individu seperti apa dia? Kita kan gak tahu. Semua kita ini hanya seperti puncak gunung es. Seperti apa maka kita ini di rumah kita masih masih. Kalau bapaknya seperti apa menghadapi istri dan anak-anak. Kalau ibu seperti apa ibu dulu menghadapi bapaknya dan anak-anaknya. Masih seperti dulu kan? Biasa kan? Dulu kayak apa? Dulu jangan sampai 5 menit gak kelihatan. Nah, asyik. mau berbuasa. Iya kan? Nah, sekarang gak begitu ya. Kemudian berlaku orang yang di view seperti apa? Lingkungan tidak etis. Nah, diartikan kita. Lingkungan. Jadi, proyek pembelajaran yang kita lakukan di diklat maupun di pendidikan itu juga harusnya dapat berpengaruh di tempat mana mereka bekerja. Di tempat mana? Kita hanya melatih beberapa orang tapi besok dia akan masuk ke dalam kelompok orang banyak di pekerjaan itu yang etikanya mungkin gak beres. Dia masih akan terpenaruh atau dia terlepak dari situ. Rebak. Jadi, oleh karena itu penyelenggara pun harus menguas pada ini. Ya, gak mungkin juga semua kita latih. Tidak mungkin. bakas yang nomor dua petongan harus ada dan berlakukan COVID-19 dan siapkan majelis etik siapkan majelis etik untuk menilai siapa yang menimpa dalam peraksanaan tugasnya. Jadi, adil dan itu gak perlu harus menunggu kesalahan itu berat. Kita punya assessment center untuk bisa memanggil siapa saja membina niat kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas dia. Lanjut. Nah, etika publik. Ada tiga macam ya, deskriptif, hal-hal yang apa namanya, yang sudah terungkut, hormatif, hal-hal yang biasa, dan meta etika, sesuatu yang diinginkan. Nah, disitu di dalamnya ada norma kesopanan dan diinginkan laku. Nah, indikatornya apa? Adalah memahami kode etik dan dilaku kejabat publik, memahami bentuk-bentuk kode etik dan diinginkan dan diinginkan dan diinginkan aktualisasi nilai kesehatan etika publik. Nanti ini sebenarnya akan didalami, saya letak ini jadwal, akan didalami membicarakan nanti setelah siap. Lanjut, dari dalam. Nah, saya lebih kepada etika birokrasi pemerintah, ya, lebih kepada etika dalam birokrasi pemerintah. Nah, apa itu? Etika birokrasi ini sebagai sistem yang berisi fungsi-fungsi moral atau aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengarui kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankah sistem pemerintahan secara hirarki dan jenjam jabatan. Itu etika birokrasi. Kalau etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku baik dan benar. Ajaran etika pemerintahan. Jadi, itu sudah bicara lembaga. Etika birokrasi, proses bekerja, ya, sebagai sistem dan prinsip-prinsip moral dan aturan-aturan perbuatan. Jadi, ada dua istilah yang seperti sama tapi dia berbeda. Kemudian, etika birokrasi sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan dengan penggunaan efisien. Oke, lanjut. Ini adalah nilai-nilai etika yang saya ambil dari pemerintah tahun 2014 tentang ASN pada pasal 5. Ini adalah nilai etika publik, etika publik yang harus dijeliti oleh setiap ASN. Ada 12. Silahkan dilihat, mulai dari adik-adik jujur, disiplin, sopan, sejalan dengan undang-undang, sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahsiaan, menggunakan kekayaan dan membarang pilih negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien. Ini juga perilaku yang harus kita jaga. Mana tahu suatu hari nanti kita dapat rumah dinas, seperti apa kita menggunakan rumah dinas. Jangan, ini kan juga rumah dinas, jangan ada perkaraan seperti itu. Jangan, itu semua adalah sesuatu karena kehendak yang mahu kuasa kita di situ. Jadi, itu adalah kepercayaan. kita diberi mobil atau sepeda motor jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Selalu bersih, selalu rapi. Tidak apa-apa kalau kita berbeda dengan yang lain. Kalau mobil kita lebih bersih, merah lebih bersih, sepeda motor juga rapi bersih. Itu tandanya kita punya etika publik menghargai barang publik yang yang akan kepada kita. apalagi, jaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Memberikan informasi secara benar dan hati-hati. Karena yang nama informasi adalah bahagian kerahasiaan bagi setiap ASN. Dia baru dibuka kalau itu berkaitan dengan tugas. Bukan untuk diumbang di luar. Kemudian, tidak menyalahgunakan informasi internal negara. mengegang teguh nilai dari ASN dan melaksanakan kebetulan peraturan berundang-undang dan disiplin. Lanjut. Ini nilai dasar tentang ASN. Mundur satu. Ini kode etik dan kode kode nilai laku. Lanjut. Ini nilai dasar. Ini dia. Kalau nilai dasar itu berkaitan dengan sistem dekatan negaraan. Mulai dari kita teguh dengan ideologi Pancasila. Ya. Ideologi Pancasila. Kalau sudah bicara Pancasila, ini sudah final. Kita gak perlu ragu lagi bahwa ini negara ini negara apa berdasarkan agama apa ya. Itu gak usah dipikirkan. Sudah selesai. Sekarang sudah berusaha beribadi saja. Mau kerja pasti berpahala. Karena negara ini sudah punya Pancasila. Di Pancasila sudah ada nilai kegama. Ketuhanannya Maisa. Dan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar semua agama. Jadi ketika kita bekerja dalam konteks ideologi Pancasila kita sudah beramal ibadah. Itu gak usah kita ragu gak usah kita harus memikirkan yang lain lagi. Jangan. Kalau kita nanti ada sebagian yang berpikir rada-rada radikal semua agar bisa jadi radikal. Karena itu punya emosional itu penyakut masa depan apa namanya intuitifnya gak bisa kita salahkan dia mau jadi apa gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Tidak bisa berjuang di ruangan. Siapun kita di ruangan ini pasti ada yang berjuaga dengan orang Sumatera atau berjuaga dengan orang Papua atau yang Maluku. Tidak jadi tentunya orang Papua bisa kini, kita juga merasa bisa kini, kalau orang Aceh bisa kini, kita juga bisa kini, kita juga bisa kini, jadi kita itu sudah branded jadi Indonesia, kalau rekan kita agama bunda tergambu, kita juga tergambu, tergambu, karena kalau dia tergambu ibadahnya, kita juga tergambu ibadah, nanti dia gak dapat tempat keluyuran dimana-mana, kita juga tergambu. Gak mungkin mata kita gak melihat dia, gak mungkin. Karena semua agama, agama saya di Islam, ukuran saya nanti, sukses atau tidak itu diukur dari kebermanfaatannya, bukan ibadahnya. Ibadah itu pengelajar, karena saya sudah diciptakan dari manusia. Ibadah itu, yang namanya sholat, puasa, itu sesuatu yang harus. Enggak perlu saya ceritakan sama orang, tapi akan terlihat oleh orang, percatat yang di sana adalah apa yang saya lakukan kepada orang. Ya, kebermanfaatkan. Jadi kalau kita membangun perusahaan, perbedaan, wah emang kita mau kemana-mana? Berapa kali sholat? Enggak begitu. Justru representasi dari perbuatan agama itu pada perbuatan antara manusia. Itulah representasi. Nah, oleh karena itu, nilai dasar ini harus clear buat kita. Setia mempertangkap pada dasar 45. Kalau gak ada pada dasar 45, gak jadi kita. Indonesia ini beda dengan negara-negara yang namanya dinamakan pada suku. Ya. Thailand, itu adalah negeri orang suku Thai. Malaysia, itu negara yang dibentuk oleh suku Melayu. India. 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 Nederlah. Itu semua sudah punya nama. Indonesia, cari dari mana dapat kata Indonesia. Gak ada. Tidak ada nama Indonesia. Itu nama kesepakatan. Karena Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Jadi tidak ada satu pun yang punya atau merasa menjadi investor utama di Indonesia. Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah rela. Yang terbanyak pun sudah rela. Yang terkecil pun sudah menerima. Ya sudah. Jangan buka-buka lagi cerita banyak yang sendiri. Ya kan? Itulah salah satu nilai dasar ASN kita. Itu tidak kita boleh melalui. Tidak selesai nanti kita. Di luar Indonesia itu, ada sepuluh negara. Itu langsung berbatasan dengan kita. Itu analisa. Ini. Lepas. Ya. Ada sepuluh negara. Itu semua nintip. Pelan-pelan masuk ke wilayah Indonesia. Karena Indonesia ini semuanya ada. Belum lagi negara disana yang diseberang sana. Ada China. Ada Amerika. Ada India. Ada Jerman. Ada Australia. Nah itu juga berkepentingan dengan Indonesia. Jadi tidak ada cara lain. Kita harus jangkai kesetiaan ini. Kemudian mengabdi kepada negara dan negara yang digalakan tugas secara profesional. Dan tidak berpihak. Itu nomor empat ya. Membuat keputusan berasal prinsip keahlian. Jangan sembarangan ya. Jangan sampai nanti apa-apa dibuat. Kemudian di judicial review. Apa-apa dibuat? Judicial review. Kenapa? Tadi malam saya mengikuti Zoom sampai sepuluh minggu. Tentang peraturan Menteri Kesehatan terkait rekam medit. Wah luar biasa. Dibuat dah habis disitu. Dan dikritik. Lebakannya. Anda bertentangan pasal ini dengan undang-undang ini. Yang ini tidak cocok dengan sini. Ini kesimpulannya. Kementerian menyusul tidak minta pendapat dan hukum. Jawabannya. Sudah langsung ketolak. Jangan bisa lagi. Indonesia ini negara bersama. Urusan bersama. Mesti ada kanal. Yang membutuhkan prinsip keahlian dan non-diskriminasi. Kemudian edikan rupu. Dinerja tindakan. Dan seterusnya sampai kebawah. Menghantai komunikasi konsultasi terjama. Tindak. Tindak. Tercapai sistem pemerintahan yang dia yang berakhir. Dengan perangkat sistem karir. Nah itu dia sistem karir. Itu. Tindak. Harus kelihatan nanti ya. Waktu menjelaskan pemerintahan. Seperti apa. Tidak boleh tahu itu jadi apa. Apa nanti kalau masuk untuk nani ID di situ terus. Nah seperti apa. Apa bisa. Dulu disediakan yang namanya cuti. Mutasi. Itu kan tujuannya untuk penyedaran. Bahkan dikatakan istilahnya penyedaran. Bukan mutasi. Bukan rotasi. Penyedaran. Sama juga dengan main bola. Kadang-kadang Ronaldo ditaruh di kanan luar. Kadang di kiri luar. Kadang jadi stopper gitu. Kadang. Itu melihat lawannya seperti apa. Melihat kebutuhan pertandingan mau seperti apa. Atau tidak diturunkan di awal. Nanti 15 menit terakhir. Semuanya itu kebutuhan istratif. Lanjut. Nah sumpah dan janji. Inilah yang diucapkan ya. Termasuk oleh pedigakan juga akan diucapkan ini. Semuanya ada demi Allah. Atas nama Tuhan yang maesah. Saya bersumpah. Berjanji. Bapak ibu semua pasti di ruangan ini. Sudah mengalami ibu. Berjanji ini. Ya. Jangan lupa. Apa lagi. Semua ini. Apa yang dijanjikan itu. Jalan yang itu. Ya kan. Bahwa saya untuk diangkat menjadi bekerja akan setia. Bahwa saya akan matai sikmangat mentaati semua peraturan perundang-undangan. Dan kamu jawab. Bahwa saya akan senang siap menjunyum tinggi kehormatan negara. Pemerintah. Dan merupakan penduduk serta. Akan senang siap menutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri. Keseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang berusaha dengan penduduk perintah. Harus berhasil. Bahwa saya atau penduduk yang jujur. Beritahu tempat dan berkembang untuk kepentingan negara. Ini. Jadi luar biasa. Kalau ini kita kerjakan. Wah. Semangat banget kita kerjakan. Artinya sejak ini kita ucapkan pekerjaan kita adalah ibadah. Ya. Ibadah. Ya. Ibadah. Ibadah dan kemudian amanah. Ya. Ya. Ini. Apa namanya. Janji PNS. Tetapi pakai P3 kan juga akan dilakukan. Karena dia sendiri bersamakan dengan PNS. Dia juga harus menginginkan rahasia. Dia untuk sistem. Nah yuk. Ini tentang perilaku perasaan dalam pelayanan. Nih. Ini perilaku kita. Perilaku itu adalah sesuatu yang habit. Ya. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Inilah dia. Ya. Terus nih. Sampai nomor 15. Tidak menyimpang dari prosedur. Tidak mempersulit. Itu nomor 6. Ya. Tapi. Apa yang dikeluarkan masyarakat yang menerima dampak perilaku kita. Ya. Macam-macam disana itu. Tata-tata mereka itu. Ya. Ya. Macam-macam. Teluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak cocok dengan perilaku kita. Ya. Karena itu harus jalan antara apa yang menjadi perilaku dengan apa yang menjadi perkuatan. Lanjut. Ini 17 wajiban. Ya. Tentu wajiban ini juga ada pada ketiga. Mulai dari tadi sumpah. Sampai kepada peradilan kebinasan yang dipertapkan oleh pejabat yang berwenang yang menjadi atasannya. Ya. Nomor 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Nomor 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang dipertapkan. Sama. Lanjut. Ini larangan. Ada 15. Ya. Termasuk apa 15 itu. Ya. Memberikan hubungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini banyak terjadi di daerah. Kasian. Ya. Paling atas menyalahgunakan WNM. Ini semua 15 poin yang dilarang. Lanjut. Etika dalam bernegara. Ini diambil dari PB 42 yang digunakan juga. Ya. Di dalam sistem tata kelola PNS dan D3K. Ya. Tetap dipakai. Melaksanakan sepuliatan keseluruhan dan seterusnya. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar. Silahkan lihat. Lanjut. Ini etika dalam berorganisasi. Nah kita itu di kantor. Apakah dia PNS atau D3K itu hidup dalam organisasi. Mulai dari organisasi besar pementerian sampai kepada unit utama S1. Sampai kepada unit utama S2. Sampai pada kelompok kerja fungsional. Itu semuanya adalah organisasi. Organisasi yang memiliki hirafi. Nah dalam setiap organisasi itu maka etika yang perlu diperhatikan. Kalau disebut pembinaan jiwa kops. Itu harus kita yakinkan dia paham dan menjadi sikap hidupnya. Itu kops. Kops esprit. Jiwa kops. Satu. Meraksanakan tugas dan kebenaran sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan hanya mengerjakan. Tapi tidak tahu ketentuan. Itu banyak yang seperti itu. Karena itu memang di dalam setiap aktivitas perkantoran. Ada atau tidak ada. Kita besokong ada SOP dari setiap aktivitas. Jadi turunkan. Ini tugas pokok. Tugas. Uraian tugasnya apa? Setiap uraian tugas harus punya SOP. Termasuk menerima tamu. Seperti apa SOP. Melayangi tamu. Seperti apa SOP. Menerimakan prosesura. Seperti apa SOP. Dengan adanya itu. Maka semua pekerjaan menjadi tertib. Tidak hanya dia lakukan menurut insting. Tidak perlu lagi. Karena dalam organisasi. Jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. Ketiga. Melaksanakan setiap kebijakan yang dituatkan oleh kecepat yang berkenan. Empat. Membangun etos kerja meningkatkan kinerja. Lima. Menjalankan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Taktu dan kaat terhadap standar operasional dan data kerja. Mengembangkan pemikiran secara kreatif, inovatif. Dan berlaku sifat-upaya peningkatan kualitas kerja. Lanjut. Kemudian etika dalam bermasyarakat. Nah ini. Mewunjukkan pola hidup sederhana. Ini juga berlaku pada P3 kapita. Seperti satu etika. Mewunjukkan pola hidup sederhana. Saya pernah suatu ketika sedang olahraga begitu di pelakaran depan pemerintahan kesehatan. Juga-juga saya melihat seseorang begitu lah turun dari mobil. Bajunya seperti memakai jas panjang. Kayak di Eropa lagi juga. Kemudian jalan melangkap sepatunya but. Terus saya tanya sama teman-teman. Itu kamu siapa? Pegawai Pak? Keren ya kan? Tapi kan enggak tempatnya ya. Kedua. Memberikan pelayanan dengan empati, tongat, dan santun. Tanpa pabrik dan tanpa unsur pemaksaan. Ini enggak mudah kan? Nanti ketiga kali kita itu akan lebih banyak di sini. Dan di belakang. Di depan dan di belakang. Nah kita PNS itu lebih banyak di tengah. Mereka akan lebih banyak di prom dan di belakang. Nah karena kalau dia di prom di depan. Dia mesti diperkaya dengan banyak aturan. Dan sobat santun. Karena begitu nanti tamu yang dilayani sudah nyaman. Maka sudah mudah dijelaskan apa yang diinginkan. Ketiga. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil. Serta tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Saya beberapa kali dapat kesempatan tugas di luar negeri. Kemudian ada antrian. Kadang-kadang ada orang yang lontong. Tapi petugas yang melayani itu. Dia ternyata bisa melihat kita. Begitu ada yang lontos. Terus sorry. You come here. Kalau kita bisa masuk begini dalam segilanya. Dari Bapak dengan bulu itu semua. Nah maksudnya terajar kita. Suruh silahkan. Dari belakang. Nah gitu. Makanya kita mudah-mudahan kalau perlindungan bisa berlindung. Empat tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Yang kelima. Orientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat. Jadi tujuan pokok kita bernegara dan menjadi lembaga negara. Ini yang membuat kelima. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya kita kerja-kerja. Emang pun kita kerjainya apa? Salah satunya mencerdaskan hidupan bangsa. Melalui pendidikan. Pendidikan formal-formal. Supaya meningkat kualitas hidupnya. Meningkat kesejahteraan. Kan itu tujuan. Begitu juga kesehatan. Kesehatan bagian dari memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana bisa sejahtera secara umum? Penyakit harus benar-benar terkenali. Sekarang angka ibu melahirkan, meninggal. Itu kita masih di angka 250. Per 100 ibu melahirkan hidup. Inilah hidup. Bayangkan begitu banyaknya. Kita termasuk 21 di Asia. Masih begitu. Tidak terbayangkan. Kalau ada bayi hidup tanpa ibu. Seperti apa? Kita bukan ular. Kita bukan kamin. Kita bukan ikan. Kita manusia. Butuh ibu. Butuh ibu. Butuh asik. Karena gak bisa nampak apa-apa. Nah itu dia. Karena itu harusnya hidup tidak boleh berjadi. Harus nol. Tapi kembali kepada yang saya kritik tadi. Apa yang diajarkan di sekolah pendidikan awal. Ada satu contoh menarik. Kawan-kawan sekalian ya. Saya pernah bingungan bekerja ke satu pesantren Jawa Timur. Jawa Timur. Terus saya tanya. Berapa drop out SMP? Alhamdulillah pak. Lima tahun terakhir itu. Mendekati nol. Wah hebat. Gimana caranya? Semua keluarga yang mengantarkan anak ke sini. Menandatangani perjanjian. Bahwa perjanjiannya anaknya di titik sampai taman SMA. Saya tanya. Kok bisa begitu? Kok jadi maksa? Ya. Begini pak. Kami termaksa begitu. Karena sebelumnya. Banyak orang tua itu menjemput anaknya. Begitu selesai SMP. Kemudian dibawa pulang. Punjungnya dikawinkan. Jadilah nikah diri. Ya kan? Efeknya apa? Buruk. Yang nikah diri itu hampir 50% nanti cerai. Jadi kayak sia-sia hidup itu. Satu. Kedua. Anak-anak yang dijemput SMP. Itu mudah dipengaruhi untuk dinikahkan. Kalau SMA. Saya bilang begitu. Oh beda banget. Kalau taman SMP. Pikirannya tapi. Kalau taman SMA. Pikirannya sudah sampai ke Jepang. Ke Madinah. Ke Kairok. Untuk apa? Sekolah. Coba. Hanya dalam 3 tahun. Manusia bisa berubah jalan pikiran. Maka menjadi dosa besar. Bagi penyelenggaraan pendidikan. Kalau gak bisa memotivasi anak-anak itu. Kalau kita lihat anak-anak sekarang. Maaf yuk ya. Anak-anak SMP. Tunggu kayak selebriti. Gaya menyapa. Itu gimana ceritanya? Kapan tau sekolahnya? Saya juga punya anak dulu. Waktu masih SMP. Gimana kabarnya kapan-kapan? Dia tetap ketawa. Kenapa? Kalau sudah. Jangan istirahat. Semua pada ngumpul. Pakai lipstrik. Pakai alpang. Dan itu. Dan itu. Dan itu. Kita perhatikan anak-anak kita itu. Berarti pendidikan kita itu cuma mengajarkan. Apa? Tulis. Baca. Berhitung. Ya kan? Baik. 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 Tidak duduk-duk. Tidak duduk-duk. Tidak mendalami nilai-nilai korangkas seperti duduk-duk. Sekarang digasak saja begitu. Kenapa? Salah seorang duduk besar. Yang bersama saya di Kongsir Kudokaran dulu. Namanya Profesor Fahir Anfasa Bulut. Mantan Andri Kesehatan. Dia bilang begini. Dokter Amin. Satu kebijakan yang fatal yang dilakukan negara kita adalah. Ketika mengubah IKIP menjadi universitas. Sehingga sekolah sudah tidak punya guru. Kecuali hanya mengajari tulis baca berhitung. Tidak ada yang namanya metodik didaktik. Ya kan? Psikologi mengajar. Ya Allah bilang. Ibu saya guru guru. Saya sering baca-baca bukunya. Sampai gambar hidung di pelajarnya. Gambar telinga. Sehingga hidung begini. Ngajarnya begini. Telinga begini. Ngajarnya begini. Bentuk bibir begitu. Ini orangnya begini. Perdekatannya harus begini. Kalau universitas dalamnya berlebihan bukunya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada IKIP lagi. Maka tidak ada guru sebenarnya. Makanya. Yang sudah. Aduhkah keluarga kita kasih maaf. Bagaimana sudah. Tidak ada guru di luar. Ya kan? Jangan merasa anak kita ke sekolah. Sudah aman. Tidak. Ada bagian yang tidak diajarkan. Bahagian paling esensial. Seperti manusia. Kalau hanya tulis baca itu. Bisa di rumah. Anak saya alhamdulillah. Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Enggak ada resnya. Cuma lihat video TV saja. Apakah saya bawa ke Jepang. Dia jadi jurubicara santor lain. Si Jepang ini emang. Bagaimana? Belajar-belajar. Kok bisa rasa? Serangan. Kok bisa begitu? Barang-barang. Anak sekarang pintar. Tapi sopannya mau dari mana? Ya kan? Di suwakapa tanji hulu. Sampai dia lupa. Ya kan? Alhamdulillah kemarin dia ada di ONS. IKIP Hulu. Ya kan? Alhamdulillah kemarin. Tapi ya. Saya lihat masih banyak kurangan. Masih banyak. Oke lanjut. Itu etika ya. Jadi kita masuk di sana ya. Nah. Saya cari-cari. Kira-kira pesan etik yang terbaik dimana ya. Saya posisi kemana-mana. Ujungnya inilah dia. Etika itu. Ini lah. Yang disampaikan oleh guru bangsa kita ini. Tihar Jawa Tewantor. Ina so sumbilo. Kalau kamu di depan. Jadilah teladan. Kalau jadi teladan. Sekecil mungkin. Jangan melakukan kesalahan. Ya kan? IKIP Hulu. Karena kesalahan itu yang kita lakukan dipandang oleh bawahan sebagai sebuah kebenaran. Sebagai sebuah kebenaran. Ada guru. Menteri Kesehatan. Pak Adi Ahmad. Itu pak. Misalnya. Dia kasih uang jalan nih. Tiket semua. Begitu dia pulang. Uangnya dia kembalikan. Saya cuma pakai segini kan. Pak itu hak apa-apa pak. SPJ. Yang saya pakai segini kan. Pulangkan. Nah kan sudah tercatat. Di dalam buku anggaran. Itu uang sudah harus keluar. Dan sudah ada pagunya. Akhirnya akan terjadi. Dikumpul itu uang. Sampai akhirnya bisa membeli banyak bis. Untuk pegawai pulang. Di mana kita cari orang-orang membeli pulang. Ini enggak lain segini. Hidupnya mulia. Namanya diabadikan. Dan kehebatannya dikenal. Ada 48 deregulasi di zaman dia jadi menteri. Yang sekarang ada di mana-mana. Dan menteri yang kemudian. Tidak bisa berkontribusi apa-apa. Untuk melanjutkan saja. Tidak mampu. Termasuk pagi dan di desa. Post pelayanan terpadu. Cuma tinggal meneruskan itu. Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Kalau lagi-wam. Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Menurutkan. Menurutkan kok. Tidak ada yang tanya. Tidak ada yang pantai. Kipas, 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 enggak, enggak perlu, ya, tutkuri handayang, kalau kita di belakang, itu tadi kan, dari semua etika itu kan, ikut aturan, ikut petunjuk pimpinan yang sejalan dengan aturan, sejalan dengan aturan. Jangan sampai berita-berita yang terakhir itu, ya kan, gara-gara satu orang, seratus orang masuk pelangganan etik. Ini yang saya ceritakan di sebuah negara lain, ada katanya satu orang, tanpa perbuatannya, seratus orang lain kena akibatnya. Gimana itu? Istilahnya, kalau bapak macam-macam di sini, semua ini kena? Iya kan? Pasti ya kan? Ada yang diberhentikan, begitu yang saya baca dari TV World ini, ada yang diberhentikan dengan tidak hormat, ada yang diberhentikan dengan hormat, ada yang demosi diturunkan pangkatnya. Kan kasihan, yang lebih kasihan lagi itu keluarganya, anaknya. Gak tahu mau taruh mukanya di mana. Katanya ada pula yang protes. Enggak. Wah, misalnya itu baru seorangnya. Oh, dicari datanya. Makin berbuka salahnya. Jadi, hati-hati dengan etika. Karena itu dengan etika itu kita harus melakukan dengan hati, jangan menimbulkan perasaan tidak nyaman, jangan sampai menjadi gagah-gagahan. Karena apa? Tidak ada satu manusia sempurna. Manusia tempatnya lalai. Semua kita punya masalah, Bu, ya. Cuma yang mahu puasanya menutupi perkuatan salah kita. Tinggal, ya, kita perbaiki terus. Jangan merasa kursi dan suci. Cuma karena belum kekaulan aja. Ya, Pak, ya? Ya, Pak, ya? Udahlah, gitu aja. Ini P3K semua, Pak. Pak, kalau Bapak lihat siapa mulut tunjuk tangan tadi. Bapak atau Ibu Teguh? Saya, saya tindu ikan. Salah, Bapak tunjuk. Silahkan. Ini, ini, Teguh. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Api ini. Api ini. Maka, saya ratu ingannya dari, dari, misalnya, Teguh Bapak, Samorowani. Tuhan, saya, ya? Tadi saya dengar, bahwa, undang-undang ngomongin yang, kalau menurutku kekos. Tentang ASN, Kodi Alkit, dan kawalatku ASN. Di situ Bapak Rizbap menciptakan lingkungan berdaya yang merdiskriminatif. Tapi saya sebagai P3A merasa merdiskriminatif. Sedangkan... Buka saja, Pak. Sedangkan... Kalau merubah PAP, gampang. Buka saja sebentar. Sedangkan, lalaman dan kewajiban itu sama dengan PFS. Pak, ini kenapa saya tidak bisa makan saja dengan PFS? Bahkan pendidangannya, Pak, saya hargai 22 tahun. Masih dihitung 20 tahun. Kemudian ada tempat yang baru berpakaian. Dan Alhamdulillah akan diakui masa kerjaan yang lain-lain. Tapi saya baca, ada di poin tiga, bahwa perpanjangan P3A itu disesuaikan dengan kinerja. Pertama, di dua posisi jabatan. Lalu tiga yang saya sedia. Tersesuaikan dengan semua mahasiswa. Apabila seandainya... Kira-kira-kira tidak tahu mengajakkan, Pak. Melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Harusnya tidak ada penambahan. Terus ya, ternyata penambahan. Pak, Pak. Pak, malasai, tiga-tiga. Tersinggir, Pak. Nah, kalau ini sebagai wali kepadu orang, semangat, adil-adil. Dan alhamdulillah tidak ada maksudan. Untuk pesan maaf, Pak. Pak, kenapa kita sama? Ya. Melakukan ini sewek. Makanya kita sedang melakukan dari pada yang 33 tahun, Pak. Pada yang 31, 35 tahun. Nah, mungkin itu salah satu ini. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi ibu kita ini P3K ya? Semua P3K. Mewakili, Pak. Mewakili, Pak. Mewakili, Pak. Mewakili, Pak. Mewakili, Pak. Jadi, apa namanya? Itulah suara mereka. Ya. Suara kami. Suara kami. Suara kami. Suara kita. Ya. Bagaimana membangun? Jadi etika itu tadi kan dikatakan bukan hanya kontribusi diri, tapi keberadaan diri ke dalam sistem di mana ia diterja. Jadi sistemnya harus clear. Pedoman mesti ada. Jangan berubah kemudian. Tetapi, itulah P3K. Ya. P3K itu, ya. Tidak ada janji negara untuk memberikan berapa lama dia diangkat. Tidak ada ikatan kerjanya. Kecuali pemerintah yang mengikatnya. Si peningkat punya hak untuk sewaktu-waktu menghentikan tinginan kerja. Tidak ada ikatan kerja. Masa! Dan itu situasional. Ya, ya. Situasional. Situasional sekali. Nah. Disinilah barangkali diperlukan rekrutmen yang tepat, supaya benar-benar yang direkrut itu orang yang amat dibutuhkan oleh sistem. Sehingga jika tiba waktu harus melakukan pengurangan pegawai Pengurangan pegawai ya Apa namanya itu? Istilahnya? Efisensi perampingan Tidak mudah untuk menyingkirkan Tidak mudah Nah kembali ke benoma Jadi benar-benar harus dibuat suasana nyaman mereka bekerja Kenapa? Sebaliknya kalau P3K ini tidak mendapat perhatian dan empati Andai tiba-tiba mereka semua menyatakan mundur Kira-kira PNS-nya bisa gak ambil alih tugas mereka? Tidak Karena P3K itu nampir memiliki skill Nah itu bahayanya Oleh karena itu tidak boleh ada perlakuan siapa lebih gendah siapa lebih tinggi P3K diciptakan menjadi kekuatan yang melengkapi PNS PNS menjadi tidak kuat kalau tidak ada P3K Tetapi negara tidak mampu mengangkat semua jadi PNS Maka perlu ada pengangkatan dalam waktu tertentu Untuk jabatan tertentu Dan pada masa tertentu Sudah terjemur ya Bapak kita Terima kasih Sebelumnya saya memperkenalkan Sebenarnya kalau dilihat dari kasus yang ada tadi Kalau diterangkan seperti apapun Bahkan sampai yang terakhir Yaitu Tantinya P3K sebetulnya tadi PNS gitu ya Bapak Kalau dari mulai yang Bapak berlihat depan Dari mulai awal tadi Maaf Bapak menikmati Kita mungkin ada selisih atau perbedaan pendapat Beda-beda ya Bapak ya Mungkin kalau contoh dari awal Antara rokok Kalau menurut saya ini ya Bapak Kalau yang bikin raja Itu koreknya Bapak Iya Rokok mau ditimbul Kita ditimbul para rokok Insya Allah tidak apa Bapak Tapi kalau dikasih korek Jadi penyakit Langsung Pak bertanya-tanya Bapak Nah Jangan lupa sebaiknya Ada yang sangat Dengan PNS Bahkan kita Karena hitungannya kontrak Kita seriating dari kami Akan lebih hati-hati Kayak saya sendiri ini ngomong juga Hati-hati Pak Sama-sama dicaret Kontraksinya Ibarat mereka dicaret Saya juga tak tahu Pak Kalau dari PNS sendiri Mereka salah Atau mungkin Ada yang kita yang kurang pas Ya ada progeran Mungkin dibinja Atau yang lain Dan dari kami sendiri Yang mungkin Sudah mengawali Dari pendirian Kayak kami di politik Tadi negeri Cilatang Kita mengawali Dari mulai pol sampai Sekarang berdiri Dan mereka yang mudah-mudah datang Dengan berang-berang PNS Bahkan Maaf Pak Jujur ini celahan nanti Kompetensi dari mereka Jangan lupa Tetapi Mereka dengan sinap Nyalakan Lagi Briefing Ada Setelah Briefing Cilat Ada Sore Briefing Sore Ini praktek Tampak Ada lagi Kita mengawali Katanya sibuk 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 Ngapain Tidak Kami yang dari awalnya Saya Saya Kita dari awal Dari kaki Sampai Sore Menanggungi Maasiswa Eh Sampai Bidinan Ngualin Saya Apakah Kesisi dosen Ya memang Karena kita Orang-orang Mereka Kita Nah Sebenarnya Misalnya Tuhan Sebanyak Sama Dan Akhirnya Kita Yang Menanggung Resiko Kok Kita Lebih Berat Memanggungi Terima kasih Oke Siapa Ini yang Semangat Pak Silahkan Assalamualaikum Berkenalkan Nama saya Mampah dari Kawang Yang dikenal Dengan Goyang Kawang Injini Saya Ngomong Goyang Depok Pertanyaan Cuma Satu Ketika Rangkes Semua Kampus Kami Yang Tanya Tanya Sampai Dan Diambil Raya Tenggara Sedangkan Dosenya Dibuang Ibu Sampai Apa Tenggara Kisimu Ibu Sampai Terima kasih Pak Jadi Kita Seperti Dibuang Asal Kita Dibuang Sekolah Pemerintah Sedangkan Kita Dilempar Kejalanan Duk Giyu Senggiri Dimana Negara Saat Ini Untuk Mampel Kami Seperti Mas Tadah Terima kasih Terima kasih Silahkan 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 Nama saya Danang Dari PN Jakarta Tadi Topik Bapak Sama Bagus Kalifat Utama Dibuang Pobie Antara PNS Dan Ketiga K Terlihat PNS Superior Dan Ketiga K Inferior Tidak Pension Tidak Jeng Gitu Saya Ada Dua Pertanyaan Bagi Institusi Dan Bagi Personal Efek Bagi Institusi Dulu Hanya Satu Yaitu PNS Outputnya Juga Satu Nah Sekarang Dibuang Dua PNS Dan P3K Sedangkan Outputnya Satu Pak Pementerian Itu Tetapi Kerjasama Antara PNS Dan P3K Dimana Keduanya Ada Dua Koles Yang Berbeda Apakah Efektif Nantinya Untuk Outputnya Dari Pemerintah Itu Tadi Efek Komplitnya Besar Sekali Adanya Kelas Superior Apakah Bisa kerja Sama Di dua Kelas Gitu Pak Masalah Motivasi Kerja Bahwa Motivasi Saya Bagaimana Kemudian Tiba-tiba Dinebrikan Dan Menjadi Pembeli Kontrak Nah Seperti Itu Yang Menimbulkan Sedikit Apa Ya Sifat Inferior Seperti Tersingkirkan Dan Seperti Itu Dan Muncul PNS Terus Masih Kampus Kami Semakin Banyak Terhasil Bahasa Dan Masih Semakin Kecil Dan Itu Menjadi Perkimbangan Pemakan Pemakan Kami Di Makau Lagi Berarti Lagi Kami Ditingjau Kembali Dan Pendelainya Bisa Subjektif Juga Kalau Diterima Kami Bagus Hasil Yang Diterima Kami Tidak Bisa Kami Kontrak Bidu Dari PNS Tadi Sehingga Di Dalam Motivasi Kami Otomatis Agak Sedikit Bercurang Demikian Pak Terima kasih Sampai Cukup Terima Tidak 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 Pemerintah Menangkat P3K Dikarenakan Kinerja Pemerintahan Yang selama ini Ditahari oleh PNS Itu belum optimal Satu Kedua Telah dipelajari Secara mendalam Bahwa PNS Yang masuk Di tahun pertama Sampai 30 tahun kemudian Relatif Perkembangan Kompetensi Dan Kemakanannya Yang Mengerakkan Dia Hanya Jabatan Tetapi Pola pikir Pola Tindak Inovasi Tidak Terlalu Berubah Kalau Kita Biarkan Pemerintah Dikelola Oleh PNS Model Seperti Maka Tidak Ada Bahasa Perubahan Yang Bisa Dibatkan Oleh Karena Itu Perubahan Itu Lebih Cepat Daripada Ketersediaan Tenaga Permintaan Itu Lebih Besar Dari Perubahan Untuk Mencapai Permintaan Tadi Supply And Demand Yang Masuk Dan Yang Dibutuhkan Kebutuhan Dan Ketersediaan Tidak Seimbang Untuk Menger Itu Maka Konsep Yang Dipilih Tanpa Mengganggu Bemenanggaran Dan Jangan Sampai Mengubah Rasio Rasio PNS Dan Penduduk Maka Jumlah PNS Itu Dibatasi Pada Angka Tertentu Dan Kekurang Kekurang Mampuannya Ditutupi Dengan Rekrutmen P3 Jadi P3 Itu Sebenarnya Adalah Tenaga Khusus Yang Sangat Dibutuhkan Tapi Belum Dede Belum Dede Ya Untuk Waktu Tertentu Sesuai Kebutuhan Pada Waktu Itu Oke Dede Nah Bagaimana dengan Saya Saya pun Harus Tadar Bahwa P3 Itu Suatu Waktu Akan Dengan Mudah Bisa Diputus Kehubungan Kerjanya Karena Itu Jangan Pernah Ikut Perilaku PNS Jangan Kita Harus Growing Terus Tingkatkan Terus Tingkatkan Terus Bila Perlu Setiap P3 Itu Selain Menambah Pengetahuan Atas Pekerjaan Yang Dibiliti Memperluas Pengaruh Dampak Daripada Kecerdasannya Di tempat Kerja Sehingga Tempat Kerja Mulai Bergantung Kepada Dia Tapi Di Sisi Lain Dia Harus Mulai Punya Side Job Ada Pekerjaan Lain Harus Dipikirkannya Apa Itu Kalau Semua Usaha Bertahan Sudah Kita Lakukan Tetapi Negara Suatu Ketika Dalam Kesulitan Maka Salah Satu Yang Akan Diberhentikan Dalam Rata Menurangi Beban Adalah Cabut Subsidi BBF Dulu Habis itu Cabut Subsidi Pangan Apa lagi Cabut Subsidi Listrik Setelah Dicabut Barulah Dipertimbangkan Bergerak Bergerak Bergeraknya Itu Tingkatkan Kualitas Satu Terdua Kenali Sebenarnya Kemampuan Masih-Masih Kenali Ya Boleh Jadi Anda Punya Kemampuan Yang Spesifik Yang Itu Lebih Bergembang Di luar Daripada Di dalam Di luar Daripada Di dalam Ingat Ingat Sekarang Bikirkan Indonesia Import Apa Beras Gula Garam Kedelai Semua Import Sampai Telur Import Daging Import Sampai Juga Dose Tabarnya Begitu Termasuk Doker Doker Juga Akan Dimasuk Dari Luar Dulu Artinya Apa Mari Kita Melihat Sebenarnya Peluang Peluang Aktivitas Yang Memberikan Hasil Yang Menjaga Itu Masih Terbuka Masih Terbuka Indonesia Punya Tanah Yang Luas Orang Cepak Tanya Orang Orang Cepak Tanya Ini Halaman Mantun Kita Luas Sini Pasti Dia Tanya Ini Untuk Apa Ini Untuk Karena Disana Tidak Ada Tanah Yang Tidak Politik Semuanya Akan Berhasil Sekarang Coba Jeruk Dari Luar Buah Buahan Dari Luar Kenapa Kenapa Tidak Tidak Yang Kalah Luar Ya Pak Ya Mudah 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 Dengan Pengalaman Kerja Sebagai ASN Ambilan Manfaat Dua Pertama Bertahan Dengan Meningkatkan Kompetensi Yang Kedua Bersiap Keluar Dengan Rencana Yang Sudah Siap Dibu 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 Terima kasih Bapak Ada Keturangan Di sana Sini Saya Bapak Jangan Kesehatan Jangan Kesehatan Dan Jangan Kesehatan Terima Kasih Bapak 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 Dibu Bapak 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 Bapak